Assalamualaikum teman-teman Kali ini gue Mau ke peternakan ikan Pak Tabroni Yang Dulunya tuh yang gue tau dari Gue SD Dia udah petani ikan, wah sekarang udah jadi kooperasi Cik Oh Ya Oke Main juga nih orang Bertahan lama juga Aduh Assalamualaikum Ini Set bang Alhamdulillah Nah ini Anaknya Pak Tabroni Namanya bang siapa Di Karyansa Setnya ada berapa kain Ya om Sekarang kita DSD om Oh jadi datangnya di tiap Tambahan Siap Bapak emangnya Pak lagi istirahat Tuh Lihat ikan dah Ayo Pengen tau nih Bapak dari dulu Nih arah ikan Sampai sekarang Wah masih kayak yang dulu Tuh Ini dia nih Ini dia nih Dikan apa naik tuh Ada kok Yang masih ukuran Satu bulan Ada Memphis Terus ke color Terus ada Jangan Oscar Jangan Oscar Lihat dong Jangan Oscar Nih Tau nih Kan dari dulu Bokap Kalau gak salah Nyaranya Oscar ya Mamentis ya Paling banyak ya Iya Set Iya Biasa Gue kan Gini Nibur-hibur Begini Tandu om Om diam-diam situ Diam-diam Diam-diam Lalu saya lokan dulu Oh iya Lupa kita Mana dia Mas kan Lagi di anakin Iya om Tapi belum Nelor-nelor Karena ini bukan musimnya Oh belum bisa Belum bisa di anakin Karena kan dia musimnya Musim hujan om Ini mana yang laki Mana yang cewek nih Yang laki yang itu tuh om Yang lebih merah om Oh yang cewek agak oren ya Iya Begini aja Kira-kira bisa ngasihin Berapa banyak nih Kalau Oscar Dipijain Begini Cibu om Seribu ekor Iya om Kalau kan koki Orang danya ini om Ini Lupanya Tapi kita belum lagi Telurin Kenapa ya Ini lagi diapa ini Ini lagi diinin dulu Biar telurnya tua om Oh Dipijain dulu Akan Tuan banget ya Oke Oke Ini juga lagi diinin ya Ini kakiannya Nah ini kan apa ini Ini kaki-kaki ada om Ini khusus uncu Oh ini Makannya Makannya Buat menambah Misalkan dulu Nah ini Yang ada di sini Itu kaki Oranda Oranda Cuman sekarang Banyak anak putih Oranda putih ini Jadi sih ya Oh iya Bulet-bulet ya Iya Kayak lo ya Ada lagi yang lain Ada manfish om Tricolor Cuman masih bibit Masih ukuran-ukuran Dua minggu Oh tricolor Selain tricolor Lo ngembangin manfish Apaan aja Ada BW Ada red eye Cuman red eye-nya Tinggal berapa Sekar om Oh Biasanya kalau lo jual kemana Masar baru om Sama sekolah-sekolah SD Kalau misalkan lagi Ini ya Siap-siap Tricolornya Sudah situ tuh Oke Ada BW-nya juga Gitu ya Disini Emang lo nganakin semua ya Nganakan disini ya Iya Langsung Kita nemuin petaninya Ternyata Sudah banyak berkembang Dari dulu Zaman bokap Generasi keduanya Dengan bang Abang Dika Cut Wah ini GMNPC ya Iya Iya Ukuran baru Dua minggu Ini segini Dua minggu Bisa Sedikit lagi Masa penjualan Oh gitu Iya Buat jual pasar baru Ukuran berapa Ukuran begini nih om Ada contohnya nih om Untuk penjualan di pasar baru Jualnya Jualnya baru itu Per satu ekor Tapi kalau ini yang BW-nya om Per satu ekor Per satu ekor jadi berapa Kalau BW untuk Per satu ekor 1500 sampai 2000 Tapi kalau yang tricolor Dari 800 sampai 1000 Sini bang Sini bang Dika Gue pengen ngobrol-ngobrol nih Kalau misalkan gue Pengen jadi petani ikan Kira-kira 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 modalnya berapa ini Ya cukup Hanya Satu ekor Jangan Hanya om Indukan gitu Indukan Satu indukan Misalkan Gue punya Manfish Atau Atau Koki Gitu Nah kalau untuk Koki sendiri Berapa duit tuh Kalau untuk sepasang Kita buat pemula nih Mau ngembangin Ternak ikan Koki Kira-kira Paling kalau sepasang itu 25 om Sepasang 25 ribu Ukuran Koki yang berapa bulan Ukuran Koki yang Atau 4 bulan om Yang udah siap meja Oh Kayak tadi tuh Tadi disana ya Oke Terus Itu kira-kira bisa ngasilin Berapa banyak Seribu om Seribuan Satu ekor Satu piangnya Oh satu indukan Satu indukan Seribu Panennya berapa Andainya 2 bulan om Untuk mencapai Penjualan Dari Mulai bibit Sampai ke Dewasa Dari bibit telur Iya dari bibit telur Nah untuk Bang Dika sendiri Yang pernah ngalamin Pemijahan begini Biasanya suka ada hamanya juga Ada Kendala-kendala di lapangannya Kita gak cerita manisnya doang Kendalanya banyak om Terutama Untuk di bibit Kita Kekurangan kutu air Oh pakannya Keluar sama cacing rambutnya juga susah Cucunya apalagi Oh gitu loh Iya Cacing rambut Mencuc dah Itu penting buat Pertumbuhan ikan Penting om Untuk air sendiri Untuk air sendiri Ya kita sesuai dengan Aturan dari Bukap Tiga hari Kita isi Air baru Air baru Kita diemin dulu tuh Selama tiga hari Untuk mencapai Airnya supaya lebih bagus Oh gitu om Disini gue gak ngeliat Air atur nih Pompa-pompa Gerbusan gitu Emang disini gak perlu Oh ini air mancur aja Karena ada air mancur om Jadi ngandelin di air mancur itu Untuk masukin oksigen ke kolam Jatun Gitu Ini cukup efektif nih ya Alhamdulillah om Efektif Kemudian sekarang lagi banyak yang kosong Karena udah banyak yang dijual Oh gitu Lagi habis ya Lagi habis Cuman nanti pas musim teloran lagi Kira-kira Banyak lah Nambah lagi Nambah lagi Ya lo ikut lomba juga gak Maksudnya Kan sekarang nih ada nih Kompetisi Toki Kompetisi Lohan Cupang Gitu Kagak om Kita kagak main yang gitu-gitu Kita langsung lempar aja Oh gitu Ke pasar Parung Maupun di SDSD Di pasar Parung lo punya lapok sendiri Punya Jadi kalau memang Kira-kira Omset lo ke pasar Parung itu Sekali jalan Ngasilin berapa Ketutup 5.000 mah Wah lumayan juga ya Iya Kalau bawa ikannya banyak Kalau bawa ikannya dikit Ya paling 2.000 Dikit-dikit Oh gitu Gitu Masih Masih dapet lah ya Iya San-san Ini selama lo beternak ikan Lo pernah dapet apa Dari ikan ini Maksud gue Ya lo bisa beli apa Kayak gitu-gitu Banda apa yang lo bisa beli Kalau dari bokap Waktu itu Lo beli mobil Terus sama motor Nah buat dari lo sendiri Motor Motor ya Padio itu yang baru Itu ya Wah gila Lo gantiin bokap Dari tahun berapa Dari tahun 2008 Baru gantiin bokap Baru bantuin Baru ngikut-ngikut Karena udah gak kerja lagi Kan Oh oke Oh jadi lo keluar kerjaan Langsung terjun Terjun disini Eh lo berapa bersedara sih Dik Dua Dari bokap Dua Anak kedua Anak kedua Anak kedua Ini kalau buat ikan sendiri Lo pernah gak nemuin Satu ikan Misalkan kayak Kali dari hasil anakan Ikan lo nih Ada yang unik banget gitu Terus sampai ditawar orang mahal gitu Ada gak Jarang om Itu pun susah kan Iya tapi maksud gue Pernah gak Pernah ada Cuman kan gak Gak selamanya Iya gak selalu ada Iya Contoh ikan apa Ikan masukoki om Apa Apa hebatnya Selut bodi Agak pendek dia Oh separuh badan gitu Separuh badan Itu mahal Itu terjual Harga-harga Harga Harga Disampai dua ribu Om kartu Dan ikan oscar pun juga ada Yang ber Lukisan huruf Allah dan Muhammad Oh lapatnya Oh betul Bentuk lapat Allah gitu Nah itu terjual harga Berapa Tengok om Wih Memayang juga ya Iya Tapi kagak ada disini lagi Ini udah habis ya Jarang-jarang kan namunya Iya lah yang gitu kan jackpot Ibarat ya kan Kira-kira Untuk Om Dika Kedepannya Pengen Pengen peternakkan Apa lagi Koki panda Insya Allah Koki panda Emang kenapa itu Lu punya tujuan Unik 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 dan bagus Harganya Semayan Kisaran berapa Koki panda Pasaran Dari harga 25 Sampai Ke atas om Ke atasnya berapa Ya Yang pasaran aja lah Pasaran lah Oh sampai 5 ribu Iya 5 ribu perak Perekor Oh Dari 2.500 Ya kali om Iya kali 5 juta Namanya buat di parung Ada gitu di parung Mulikan koki 5 juta Mantap Ada sih memang Teman-teman Serok mania Ya Oke Demikian dulu Kita wawancara dengan Om Dika ini Oke Peternak ikan Pewaris tahta Kerajaan Oke teman-teman Selamat mencoba Mudah-mudahan Insya Allah Kita akan Cari liputan lagi Yang lebih baik lagi Salam serok